Pemastikan proses renovasi berjalan baik, tim teknis infrastruktur PSSI memeriksa Stadion Madiabumi Sriwijaya Palembang. Tim memeriksa sejumlah proses perbaikan, mulai ruang ganti pemain, rumput lapangan, hingga infrastruktur pendukung lain di stadion ini. Meski perbaikan stadion sudah berjalan baik, tim teknik tetap meminta proses renovasi dilakukan serius. Karena stadion ini tidak hanya akan digunakan pada Piala Dunia U20, namun juga berbagai event sepak bola lain. PSSI fokus pada lima aspek selama proses renovasi di Stadion Madiabumi Sriwijaya. Jadi kita lebih fokus pada lima aspek yaitu rumput, lampu, ruang ganti, parameter, akhir, pagar. Di pagar juga tentu ada batasannya, bangku ada ruang ganti juga ada minimum requirement-nya. Tentu ke depannya harus kita sama-sama jangka. Kita bicara untuk seberkelanjutan. Itu aja sih, tidak hanya untuk Piala Dunia semata. Selain itu, PSSI tetap memberi masukan dan komunikasi terkait proses renovasi agar sesuai keinginan FIFA dan PSSI.